Halo semuanya, saat ini Niam sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta Nah alhamdulillah hari ini Niam mendapatkan hadiah dari Mitsubishi berupa tour ke Thailand Jadi nanti kami rencananya akan berkunjung ke Mitsubishi Thailand, kemudian di luar Mitsubishi Bangkok dan beberapa tempat lainnya Nah kira-kira ada informasi apa saja? Nah untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Jadi rencananya kami akan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta Menuju ke Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Bangkok, Thailand Untuk penerbangannya sendiri memakan waktu sekitar 3 jam Kami berangkat dari Jakarta sekitar jam 10 siang, alhamdulillah sampai di Thailand sekitar jam 1 Untuk perjalanan sampai imigrasi, alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran Begitu sampai di Bangkok, disini kami langsung dijemput Bahkan kami juga diajak ke beberapa tempat wisata Di antaranya ada Watarum, salah satu destinasi wisata populer yang ada di Thailand Setelah selesai agar dapat berikutnya, kami langsung menuju ke salah satu dealer Mitsubishi yang ada di Thailand Begitu sampai di sana, kami sambut sangat-sangat oleh dealer Mitsubishi yang ada di Thailand Kemudian untuk dealer yang kami kunjungi ini berada di kota Notamburi Keunggulan yang dimiliki oleh dealer ini, dealer ini merupakan salah satu dealer yang memiliki penjualan terbagus di Thailand Serta pelayanan juga sangat bagus Nah disini kami berdiskusi juga belajar bersama Setelah selesai berdiskusi, kami juga sempat melihat mobil Mitsubishi Xpander yang hybrid Kemudian melihat detailnya secara langsung, serta pemasaran yang ada di Thailand Selain itu kami juga melihat mobil Mitsubishi Xpander class versi hybrid di sana Serta berdiskusi bagaimana penjualannya di sana Salah satu alasan kenapa mobil ini tidak masuk ke Indonesia Karena mobil ini benar-benar hybrid Jadi menggunakan dua mesin, sehingga untuk harganya sangat tinggi Untuk harga padnya saja sekitar 960 ribu, kalau dirubiahkan bisa mencapai 480 juta Sehingga kalau dimasukkan ke Indonesia, kemungkinan besar untuk marketnya tidak sebesar Xpander class yang jenis biasa Tapi untuk lebih jelasnya, nanti akan kami coba buatkan reviewnya untuk mobil Xpander class hybrid ini Alhamdulillah untuk aktifitasnya berjalan dengan lancar, kami mendapatkan banyak ilmu di sini Sambutan dari Mitsubishi Thailand sangat ramah Nah untuk berikutnya kami diajak mampir ke beberapa destinasi wisata yang populer yang ada di Thailand Seperti di antaranya ada pantai-pataya Tidak ketinggalan kami juga mampir ke floating boat market atau pasar terapung yang ada di Thailand Lanjut lagi mampir ke Nongmong Village menonton pertunjukan khas Thailand Serta di sini juga terdapat pertunjukan gajah yang sangat populer Alhamdulillah semua kegiatannya berjalan dengan lancar Berkali berikutnya kami langsung menunjukkan lagi menuju ke Bandara Separta Mumi untuk kembali ke Indonesia Nah alhamdulillah saat ini kami sudah sampai di Indonesia Jadi pasti banyak penasaran kan kenapa mobil Mitsubishi Xpander hybrid belum masuk di Indonesia Dan kira-kira seberapa spesifikasinya Kemudian kira-kira berapa estimasi harganya Nah nanti akan kami jelaskan di video berikutnya Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang dikenal Saya doakan bagian dosa elektron software kepada video ini Semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua Terima kasih banyak setonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih Terima kasih